Badan mata-mata utama Cina telah memperingatkan para pelajar yang memiliki akses ke data sensitif untuk waspada terhadap pria tampan dan wanita cantik. Pasalnya, mereka dapat memainkan perasaan untuk memikat para pelajar sehingga mau menjadi mata-mata untuk entitas asing yang membahayakan keamanan nasional. Mengutip Reuters, peringatan itu dirilis oleh Kementerian Keamanan Negara Cina pada hari Rabu di akun media sosial WeChat publiknya. Peringatan itu ditujukan kepada para pelajar yang menurutnya dapat dimanipulasi dalam sejumlah cara untuk memberikan informasi. Dikatakan bahwa Departemen Keamanan Negara telah menemukan bahwa personel badan spionase dan intelijen asing telah melakukan rayuan dan infiltrasi yang ditargetkan terhadap para pelajar muda. Mereka memanfaatkan karakteristik keingintahuan dan kemauan yang kuat dari para pelajar muda untuk mencoba hal-hal baru, kata sebuah pernyataan. Cina telah menindak tegas berbagai ancaman yang dianggap mengancam keamanan nasionalnya. Yakni dengan merilis beberapa peringatan tahun ini kepada warga negaranya dan mengungkap sejumlah kasus mata-mata. Menurut badan tersebut, pekerja badan intelijen asing secara khusus menargetkan mahasiswa yang memiliki akses ke data penelitian ilmiah yang dirahasiakan dan sensitif. Mereka menyamar sebagai akademisi universitas dan karyawan lembaga penelitian ilmiah serta perusahaan konsultan. Mereka bahkan menggunakan kedok pria tampan dan wanita cantik yang penuh perhatian, sehingga mampu menyeret mahasiswa muda ke dalam perangkap cinta dengan perasaan palsu. Badan tersebut tidak memberikan rincian spesifik tentang perusahaan asing manapun yang telah menargetkan mahasiswa. Terima kasih telah menonton!